Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bigi Ferry Pada instrumen panel Volvo FM440 Terdapat pesan kesalahan seperti ini Yaitu engine system error Informasi dari supir atau operator yang membawa unit ini Engine pada full footwork ini mengalami low power Kemudian saat engine dinyalakan Terdapat suara abnormal Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada menu diagnostik Apakah ada kode kesalahan yang ditampilkan Pada engine system terdapat kode kesalahan injektor 1 Injektor 2 Dan injektor 3 Kode kesalahan injektor 1 Electrical fault Statusnya aktif Dan terjadi sebanyak 34 kali Kemudian kita tekan enter Untuk melihat kode kesalahan secara detail Berikut ini kode kesalahan yang muncul MID 128 SID 1 FMI 5 Kemudian ada MID 128 SID 2 FMI 5 Dan ada kode kesalahan MID 128 SID 3 FMI 5 Berikut ini adalah informasi Bahwa MID 128 SID 1 Sampai SID 6 Adalah kode kesalahan yang digususkan untuk injektor Sesuai dengan kode kesalahan yang ditampilkan Yaitu MID 128 SID 1 SID 2 SID 3 FMI 5 Jadi ketiga kode kesalahan tersebut Mempunyai pesan kesalahan yang sama Yaitu FMI 5 Break in Injektor Circuit Disini dijelaskan Jika terdapat 3 kode kesalahan yang ditampilkan Maka open circuit terjadi pada sisi tegangan tinggi Disini juga dijelaskan gejala yang ditimbulkan akibat dari kode kesalahan ini Yaitu Low power output Abnormal noise Dan hanya 3 atau 5 silinder yang beroperasi Kemudian kita buka cover dari silinder head Berikut ini adalah mekanisme valve pada engine Volvo Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada soket kabel EA Dengan soket kabel yang menuju ke solenoid injektor Berikut ini adalah wiring diagram atau jalur kabel dari engine Volvo D13 Untuk kode Y33 adalah solenoid injektor Dan untuk kode A14 adalah engine control unit Berikut ini adalah engine control unit Untuk soket kabel EA terletak di bagian atas Dan yang di bagian bawah adalah soket kabel EB Ini adalah soket kabel EA yang sudah dilepas Pada bagian samping dari pin kabel tersebut Terdapat penomoran untuk masing-masing pin Sekarang kita lepas soket kabel yang menuju ke solenoid injektor Pada soket kabel yang menuju ke solenoid injektor Terdapat kode nomor di masing-masing pin kabelnya Pertama kita lakukan pemeriksaan pada soket kabel EA62 Dengan soket kabel injektor 1, 2, dan 3 Pada pin kabel 1 Yang kedua Kita lakukan pemeriksaan pada soket kabel EA59 Dengan soket kabel injektor 1, 2, dan 3 Pada pin kabel 3 Selanjutnya kita periksa antara soket kabel EA20 Dengan injektor 1 pada pin kabel 2 Selanjutnya kita periksa antara soket kabel EA24 Dengan injektor 1 pada pin 4 Kemudian kita periksa antara soket kabel EA12 Dengan injektor 2 pada pin kabel 2 Kemudian kita periksa antara soket kabel EA16 Dengan injektor 2 pada pin kabel 4 Selanjutnya kita periksa antara soket kabel EA28 Dengan injektor 3 pada pin 2 Kemudian kita lakukan pemeriksaan antara soket kabel EA32 Dengan injektor 3 pada pin kabel 4 Setelah dilakukan pemeriksaan pada soket kabel EA Dengan soket kabel injektor Hasilnya masih bagus dan tidak ada yang putus Selanjutnya kita pasang kembali soket kabel injektor Kemudian kita tutup silinder head Dan kita lengkapi bagian-bagian yang sudah kita lepas tadi Dari hasil pemeriksaan ini Kemungkinan terjadi masalah pada engine control unit Untuk memastikan masalah apa yang terjadi pada kendaraan ini Caranya kita pinjam dulu engine control unit LCM dan VQ Dari Volvo Truck yang lainnya Untuk mempercepat pemeriksaan Caranya kita lepas dulu soket kabel EA dan EB Dari engine control unit yang lama Kemudian kita pasang pada engine control unit yang baru Selanjutnya kita lepas VQ dan LCM yang ada di dalam kabin Kemudian kita pasang VQ dan LCM yang baru Kemudian lengkapi semua soket kabelnya Pastikan pemasangan soket kabel sudah benar Selanjutnya kita periksa pada menu diagnostik Apakah masih ada kode kesalahan yang ditampilkan Yang berhubungan dengan injektor Pada menu diagnostik Kode kesalahan untuk injektor sudah tidak ada Selanjutnya kita dengarkan suara dari engine Apakah sudah normal atau belum Jadi setelah dilakukan penggantian engine control unit VQ dan LCM Hasilnya kode kesalahan pada menu diagnostik sudah hilang Dan suara atau abnormal noise pada engine sudah kembali normal Jadi penyebab engine low power Masalah pada injektor Dan abnormal noise pada engine Adalah kerusakan yang terjadi pada engine control unit Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih